Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Masih bersama kami Sukam Tosastro di Mejo Channel Kami berada di posisi di desa Nganti Mencoba menikmati anjang sana dan telusur desa Di desa Nganti banyak potensi pertanian yang sudah diolah semakin eksis Dan desa Nganti beberapa lahan sudah mulai usai panen Dan sebentar lagi mereka akan terisi se-transisi Dalam rangka untuk tanam padi biasanya Baik, sementara beberapa petani masih mengolah lahannya Sebagian ada yang belum panen Ya ini belum panen sebagian Tapi sebagian sudah panen Semoga lancar dan berkah Ngomong Padi Masih dalam program telusur desa yang ada di Nganti Kecamatan, Pemolong, Kabupaten, Selanjutnya Ada yang sudah sebagian panen luar biasa Jalan yang indah Rabat Tonton luar biasa Kiri kanan adalah pertanian Semakin eksis Masih lahan pertanian ada bedengan yang penyemai Masyarakat saat ini sedang mulai menyemai kanan manu padi Baik, masih eksis dan eksis Bersama Sukamto Sastroni Majo Channel Selamat eksis dan makin eksis bro Baik, masih bersama kami Sukamto Sastroni Majo Channel Lahan pertanian sudah diolah Lahan pertanian mulai diolah Ini dia Lahan pertanian yang mulai diolah Ini lahan desa yang belum diolah Ini program PAMSIMAS tahun 2020 Desa Karang Talun Pertamatan Tanon Saat ini kita sudah masuk di Tanon Desa Tanon Inilah Ini desa Karang Talun Tanon Luar biasa Ini beberapa tanaman padi sudah dipanen Tinggal eksistensi petani Saat ini mungkin sedang menyemai Menyebar benih Diharapkan ke depan bisa Untuk tanam Ini dia Lahan-lahan petani luar biasa Jalan masih mulus Inilah lahan-lahan petani luar biasa Baik, kita lanjutkan telusur desa Sampai di desa Karang Talun Tanon Ini lahan-lahan Yang sudah mulai diolah di wilayah Tanon Ini dia Teman-teman melakukan tleser disini Tleser itu Yaitu Pengambilan Hasil pertanian Atau di tleser hasilnya Nanti langsung gabah ya Gabah Bagah Gabah setelah dikelupas kulitnya Di mesin penggiling Itu nanti menjadi beras Nah Disini bekas-bekas tleser Nah Baik, masih jalan di Karang Talun Mas Mas Masih semakin neksis bersama Sukam Tursas Kemudian Mejo Channel Semoga dalam kebahagiaan Keberkahan Nikmatnya dunia Kita harapkan Menjadi bekal amal kita Dari akhir Ini dia Lahan yang sudah diolah Inilah lahan yang sudah diolah Di lahan inilah petani menyemai Benih padi Nah, ini semean Nah, ini ditaburkan Benih padinya ditaburkan Nanti setelah tumbuh Jadi semean padi Baru nanti dipindah tanamkan Ini penyemean Nah, ini sudah dibuat lahannya penyemean padi Oke Baik, kita lanjutkan Masih eksis Dan terus makin eksis Badi Inilah Di beberapa lahan ini Luar biasa Ini mesin kombi Sudah makin eksis Dan siap Memanen hasil panennya Dan petani terus mengolah Petani terus berjemur diri Di beberapa petani Sudah semakin eksis Dengan panenan-panenannya Oke Jadi ini Yang namanya saya katakan Sibel Sibel ini sumber Air Sibel Nyandrol itu Listrik ya Sibel ini sebenarnya Menjadi solusi Jadi ketika ada Sabungan listrik Jaringan listrik Petani memanfaatkan Sibel ini Dengan meteran Sehingga Sumur tancapnya ini Digandikan dengan PLN Atau aliran setrum Dari PLN Sehingga tidak Menggunakan bahan baku Bahan bakar bensin Atau Bahan bakar yang lain Ya Maka sekali lagi Kadang pakai gas juga ya Pakai gas Kadang pakai diesel Begitu ya Inilah listrik Solusi kreatif Dari petani Revolusi Jok ke depan Akan terjadi Tetapi Itulah faktanya Kadang petani Harus Berebut Lahan Dengan Pemukiman Baik Sudah ada di Jalur kota Jalur raya Jalur laut Jalur raya Tengwaja Iskere Jalurром Jalur 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 Pastan Hai kita memasuki jalan raya dan masih menuju ke Kecamatan Taron atau enggak bukan ini dia ini yang saya katakan beberapa teman pertanian kita sudah menggunakan tleser ya ini tleser ya tleser adalah ini dia tleser jadi inilah yang terjadi beberapa teman yang memanemen teman-teman pertanian ya petani yang menggunakan tleser untuk melakukan kegiatan panennya semoga menjadi keberkahan dan kebaikan terus bergerak demi dunia pertanian terus bergerak eksistensi yang baik luar biasa inilah tleser beberapa kegiatan di desa petani mulai menggeliat dengan tleser-tlesernya petani mulai berkarya nyata untuk memanen hasilnya semoga semoga ini menjadi catatan sendiri ya lihat ini semuanya sedang panen khususnya di wilayah petani sedang mulai panen raya luar biasa ini dia Ude dateng serakin mesal beneriko Oh lurus panen padi budi lancar budi saya di mana dia panen maksimal baik ini sementara petani bekerja keras membanting raga ya memanggul hasil padinya nah inilah kemudian di tleser ini dia di tleser lagi-lagi di tleser baik hambaran padinan luas di wilayah karangtalun tanong luar biasa luar biasa kiri kanan kiri kanan luar biasa semoga menjadi suasana padaman di depan sama tleser ya dia sedang memanen hasil panenannya para petani semakin menggeliat dan berarti oke sukses badai nah dia petani menggeliat kiri jalan kiri kanan padi yang sudah menguning siap dipanen padi yang yang menguning siap dipanen tleser hadir untuk menyelesaikan persoalan petani dari panen tinggal petani nanti mengolah menjadi pasca bufis ya oke luar biasa luar biasa disini juga ada ya pom bensin kecil ya pom bensin kecil atau pertasop silahnya pertasopnya diberikan dari Pertamina menghadirkan pom kecil-pom kecil yang non subsidi harapannya mungkin ke depan bahan bakar akan hadir di negeri ini non subsidi dan saya berdoa semoga ada daya beli yang luar biasa tumbuhnya ekonomi kreatif membuat semakin eksis dan bisa sebentar lagi kita segini sampai di gading kita jalan terus menuju tanong yang hari ini sampai di suasana pasar ya pasar pasangan pasar yang ada dan biasanya pasar ini rame-nya di pagi hari sementara yang masih esis adalah toko-toko keronteng yang di pinggir jalan oke kita berada di desa Gading ya terus terang saja ini kawasan ruku yang ada di desa Gading ya desa ya Tenggak gading ternyata juga rame banyak toko-toko di sekitarnya makin eksis setelah UMKM ya tetap bismillahirrahmanirrahim telom noh kiri jalanan kiri kita ini adalah bukan pertanian sebagian menanam jago sebagian padi kalau di musim berhujan kebanyakan padi baik kan terus kita berjalankan semoga sehat dan dalam keberkahan Tuhan yang bahasakan asal ada waktu terus lusur siapa tahu lusur hidupnya menjadi makmur siapa tahu lusur hidupnya jadi sudut terus dalam program lusur desa jalanan indah penuh jalannya tebus ke tanaman itu sudah hot baik kita sampai di posisi ini ketika kita di di Bonagung ini salah satu sekolah di Bonagung sekolah dasar Bonagung Kecamatan Tanon bangunannya indah asri ada beberapa tanaman harapan kita ini menjadi pilihan bagi warga masyarakat Kecamatan Tanon untuk tetap eksis dan hadir di sekolah ini sehingga tidak lari ke luar daerah semakin eksis dan eksis ada di Bonagung Tanon baik kan posisi suasana penelitian kebohonan yang indah dan berindah suasana menjadi teduh segar seakan-akan udara yang panas dibersihkan dengan kebohonan yang berindah kebohonan yang indahkan suager gang tenang dan yang bisa pancet suager gang diso sekretan angka-angka kewinitan itu beda dengan kota suasananya pasti sebar bukan indah dan penuh besona masih ada sisa jalan yang parah ini sisa jalan yang parah yang ada di Tanon berkena nanti Pak Camat atau FIA terkait mengagendakan ini paling cuman berapa sekitar ya tinggal 25 meter mungkin ya parah jelek mohon diagendakan lah via-via terkait ini jalannya parah oke tadi mau lulus baik 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 rekang bayu masih di Tanon kadang ada ketemu jalan yang baik kadang juga ketemu jalan yang jelek ini jalan yang jelek kehidupan selalu silih berganti hal yang wajar ini jalan yang jelek halo parah baik berkenan pemerintah daerah kabupaten seragen bapak ibu bupati dan bapak wakil bupati untuk berkenan menganggarkan di Tanon ya tadi setelah bagus di jalur jelek kita sampai di Masjid Surikin ya sedadi Bawon Agung Masjid Nan Indah serta Gagah luar biasa pusat jamaah umat islam kita teruskan jalan kita semoga Allah meridui dan menurutkan langkah yang positif jalanan Indah Besnur Besona ada kegiatan di hari ini baik masih bersama kami di Tanon jalannya pas jalur jelek nah ini dia di daerah Tanon biasanya dengan hadirnya pertanian juga dihadirkan juga tempat-tempat penyelepan nah inilah rumah seleb ya rumah seleb disinilah tempat penggilingan padi penggilingan padi menjadi solusi perberasan nasional atau swasembada pangan setelah mereka jemur kemudian masuk ke pengeringan ya atau dijemur pengeringan kemudian di diwadai sak atau di tampung di sak baik masih bersama kami Sukamto Sastro di Bajo Channel dalam bingkai jalur ke Tanon masih bersama Sukamto Sastro di Bajo Channel Sukamto Sastro di Bajo Channel sehingga kami masih dalam program rangkaian telusur desa di telusur desa ini diharapkan ada informasi positif bagi pergerakan ekonomi rakyat sehingga pergerakan ekonomi rakyat ini yang melihat bisa melancarkan rudak ekonominya ini dia juga terser menjadi solusi bagi petani untuk mengure padinya nanti diselep kawasan pertanian yang ada di Tanon di atas luar biasa ini padi yang sudah dipanen tadi siap di telusur baik sebentar lagi akan sampai perempatan Tanon selalu bagi dalam keberkuahan dan kebaikan ini masuki SMP Negeri 1 Tanon lihat ini ini dia gerbang SMP Negeri 1 Tanon menjadi solusi bagi sekolah SMP sekolah menengah pertama yang ada di Tanon SMP Negeri Tanon indah gagah dan penuh pesona menjadi rujukan anak-anak yang ada di wilayah tempatan Tanon menjadi idola bagi warga Tanon dan sekitarnya semoga semuanya berjalan lancar bisa mencetak kader-kader bangsa yang militan dan berakhlak pelukar lusur saya bersama sukram sastro di Mejot channel jangan lupa subscribe like dan komen oh rencang bosku ngebut bosku hati-hati bosku ngebut benjut banter langgar hati-hati bosku barnet baik kal masih tus telusur desa Demikian hari ini Semoga kita dalam kondisi sihat walafiat Masih bersama Sukamto Sastro di Menjo, channel bahagiamu Bahagiamu dan bahagia kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh